Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNO Pada video pendek ini Saya mencoba untuk membaca latan Tentang gempa yang terjadi Pada tanggal 8 Maret 2021 Pukul 19 Lebih 56 menit Waktu Indonesia bagian berat Terjadi di Pungkulu Magnitudo gempa ini adalah 5,5 Dan kedalaman sumber gempanya Sekitar 38 km Ini berdasarkan info dari BMKG di web binatius.bmkg.co.id Pusat gempa berada di Laut sekitar 149 km Barat daya Pungkulu Gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas Sesar naik Seperti yang terlihat Pada gambar ini Yang memperlihatkan Moment tensor Kejadian gempa diakibatkan oleh Sesar naik Sesar naik Ini terjadi karena adanya Tumbukan lempeng tektonik Di zona subduksi Dan kalau terlihat dari gambar ini Posisi gempanya lebih kurang ada di sini Pada bidang kontak antara Lempeng Keraksamutra Dengan lempeng benua Sejak awal tahun 2021 Sejumlah gempa terjadi di Enggano dan Pungkulu Ini kita lihat gempa-gempa yang pernah terjadi Di awal tahun 2021 Di Pungkulu dan Enggano Dan gempa yang terbesar adalah 6,2 Terjadi di Dekat Enggano Ini adalah gempa yang 6,2 Kedalamannya Relatif dangkal yaitu 10 km Jika kita lihat Data secara regional Data kejadian gempa Berdasarkan data katalog Dari USGS Tahun 1976 sampai dengan 2020 Maka kita akan menemukan bahwa Wilayah Sumatera memiliki Vekurensi Kerjadian gempa yang relatif tinggi Sehingga Menjadi penting bagi kita Untuk memahami potensi Dan meningkatkan mitigasi Terima kasih Salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati